Intro Bupati Pindrang Haji Andirwan Hamid berkesempatan menyerahkan secara langsung bantuan uang tunai bagi para korban bencana angin kencang yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pindrang Penyerahan bantuan ini digelar di kantor Desa Lepangeng, Kecamatan Patampanua pada Kamis 21 Oktober 2021 Dalam sambutannya Bupati Irwan berharap agar warga senantiasa tabah dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi bencana yang dialami Bupati Irwan pun berharap warga untuk senantiasa waspada dan segera bangkit dari keterpurukan akibat bencana yang dialami Bupati Irwan mengatakan jangan menilai dari jumlah yang diberikan namun inilah bentuk rasa empati dan keprihatinan pemerintah Kabupaten Pindrang kepada korban terdampak Dalam penyerahan bantuan ini Badan Amel Sakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pindrang juga turut menyerahkan bantuan uang tunai bagi para korban yang merupakan hasil dari pengumpulan sakat, infak, dan sadakah masyarakat Pindrang melalui Basnas Pindrang Dari data yang diterima sedikitnya 24 rumah warga yang terdampak sehingga mengalami rusak berat dan ringan serta selain itu sebuah masjid juga ikut terdampak bencana angin kencang yang terjadi beberapa hari lalu Ini bantuan bagi warga yang kena masyarakat dan kita lihat tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat kami ada yang berat, ada yang ringan Saya kira ini adalah salah satu bentuk partisipasi pemerintah pada masyarakat yang memang selalu kita siapkan ketika tiba-tiba ada yang sifatnya terduga seperti bencana seperti ini walaupun nilainya tidak terlalu besar Ini bentuk bantuannya berupa apa saja ini Pak? Kalau yang dari pemerintah daerah langsung ada bentuk buang tetapi dari dina sosial dengan badan bencana awal kejadian itu ada beberapa bantuan, logistik yang diserahkan Buang ini kan lagi cuacanya lagi tidak lagi di kabupaten itu kali ini apa yang bawa masyarakat itu? Kami selalu mengimbau, saya sudah minta orang camat untuk mengambil situasi hal-hal yang memang sifatnya sangat benar apalagi cuaca ini kan tidak menentu kadang-kadang tiba-tiba ekstrim kadang-kadang bagus dan saya sudah minta semua camat untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi cuaca seperti ini ini harus penuh dengan kehati-hatian karena kita tidak bisa prediksi lagi sekarang yang mana musim kemarau, yang mana musim hujan Alhamdulillah ini sangat membantu dan sangat membantu masyarakat di sini ini ada berapa rumah sih sebenarnya, kenapa? ada 18 rumah kalau bapak sendiri? saya rumah saya atapnya kalau yang dibantukan ini Pak, yang kita dapat ini berupa apa? ada tenda, ada bahan pokok, bisa dimakan dari Kabupaten Pindrang, Dain Tojeng, mengabarkan